Senin 5 Oktober 2015, pemandangan yang tidak seperti biasa telah terlihat di lapangan kantor Wali Kota Depok Jalan Bargonda Raya. Ratusan pasukan TNI, Polri, Pol PP, Hormas, dan masyarakat dengan penuh semangat memenuhi lapangan untuk mengikuti dan menyaksikan rangkaian kegiatan upacara peringatan HUD ke-70 TNI yang dipimpin oleh Wali Kota Depok Nur Mahmoudi Ismail sebagai inspektor upacara. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad, Dandem 0508 Santosa, Kapolres Depok, Duyono, serta masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Ormas Kota Depok, serta para undangan lainnya. Dalam sambutannya, Wali Kota Depok menyampaikan, Mudah-mudahan sinergi antara Kota Depok dengan Jakarta Selatan, yang memang dari keduanya betul-betul tidak ada jarak. Langsung di perbatasan itu, kadang-kadang kita melewati jalan, disitu sudah Jakarta Selatan. Melewati sungai, disitu sudah Depok. Dan inilah perwujudan yang ternyata, bukan hanya sinergi yang saat ini sudah kita wujudkan, Tapi antara Depok dan Jakarta Selatan, indeks pembangunan manusianya sama-sama masuk di dalam lima besar nasional. Kami ucapkan terima kasih, dan mari terus kita tingkatkan kepedulian kita meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat Dengan meletakkan manusia sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan. Dari Depok, Jawa Barat, Nanang Magonda TV mengabarkan